Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya banggakan Teman-teman, mahasiswa, mahasiswi PPK Prajabatan Pendidikan Matematika Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Di sore hari ini Kita bisa melanjutkan pertemuan ke-2 kita Pada mata kuliah Nama mata kuliahnya apa, teman-teman? Seminar proposal Seminar Seminar proposal Seminar proposal Salah Pak, maksudnya Seminar PPG Seminar PPG Itu merupakan mata kuliah di semester 2 Yang harus diikuti oleh teman-teman Untuk bisa lulus nantinya Tentunya sebagai guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikat sebagai guru profesional Kemudian Kemudian, selain puji syukur kehadiran Allah Berikutnya, salawat bersama-salam Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW Yang telah mengenalkan kita di Nul Islam Oke, di pertemuan ke-2 kita ini Sebelum kita memulai untuk diskusi Marilah kita buka sesi pertemuan ke-2 Mata kuliah ini dengan Sama-sama membaca Basma Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Dari tadi Maci dia mau ada goyang-goyang mulu Kenapa? Ada ini Kok goyang-goyang mulu dari tadi? Kenapa? Gak apa-apa Tuh, tuh, tuh Gak apa-apa Langsung goyang-goyang-goyang ini Oke Jadi, harapannya Di pertemuan ke-2 ini Teman-teman Sudah mulai bisa Untuk membuat apa Tugasnya di mata kuliah ini Untuk membuat refleksi Refleksi dari Mata kuliah Mata kuliah Yang ada pada semester Berapa? Pada semester 1 Dan di Mata kuliah semester 1 Itu ada berapa Teman-teman Mata kuliahnya? Ada berapa? Enam, Pak Oke Jadi Mata kuliah semester 1 Itu ada enam Enam masih cari-cari Rian, udah bener Enam atau Kurang atau lebih? Rian? Bener, Pak Enam, Pak Enam Jadi, enam Mata kuliah Oke Dari enam mata kuliah Nanti semuanya kan harus Dibuatkan refleksinya Jadi, mulai dari pertemuan kedua ini Idealnya Teman-teman Sudah harus membuat Refleksi Salah satu Dari enam Mata kuliah Yang ada di semester 1 Jadi, silahkan Di tiap minggunya nanti Sampai Pertemuan ketujuh Berarti ya Jadi, pertemuan ketujuh Teman-teman Nanti sudah punya Enam refleksi Semua mata kuliah Oke Jadi Untuk pertemuan sekarang Untuk Untuk pertemuan sekarang Harapannya Masing-masing teman-teman Sudah menentukan Mata kuliah apa Yang akan menjadi Atau yang akan Dibuat refleksinya Oke Sudah dilihat di LMS Rian? Majidia? Dan Rizky? Sudah? Sudah, Pak Gimana Apa Mata kuliah apa Yang akan Dieksekusi Untuk Refleksi pertama Di Mata kuliah semester 1 BPG perjabatannya Filosofi, Pak Oke Filosofi Pendidikan Di sini Pertemuan kedua Filosofi Pertemuan pertama Filosofi ya Oke Kemudian Untuk Tahapan Refleksinya Prosedur Refleksinya Di pertemuan pertama Kemarin Kita sudah bahas Teman-teman masih Ingat, Kak? Ayo Masih ingat, Kak? Prosedur Ketika teman-teman Akan melakukan refleksi Di tiap mata kuliah Itu terdiri dari apa saja? Rian? Pengalaman, Pak Pengalaman Terus mereflesikan Pengalaman Belajar Artefak Mengembangkan Wah Masih baca Masih baca Masih baca Oke Coba Majidia Majidia Silahkan Gimana Majidia? Sama, Pak Masih baca Sepertinya, Pak Oke Prosedurnya Ada apa saja Prosedurnya Apa saja Prosedurnya Silahkan Apa saja Prosedurnya Ketika Membuat refleksi Untuk Masing-masing Pengalaman, Pak Pengalaman Terus Pengalaman Pengalaman Setelah pengalaman Apa lagi? Setelah pengalaman Merefleksikan Pengalaman Belajar Terus Artefak Artefak Iya Kemudian Setelah tefak Apa lagi? Anda Sepertinya Tidak mengikuti Dengan baik Di pertemuan Pertama Itu Prosedur Melakukan Refleksi Di semua Mata kuliah Yang ada Baik di semester Satu Maupun di semester Dua Itu terdiri Dari Enam Prosedur Yang pertama Prosedurnya apa? Yang pertama Yang pertama Mereview Dan menentukan Pengalaman Yang akan Direfleksi Jadi bentuk Jadi bentuk Jadi bentuk pengalaman Seperti apa Yang teman-teman Semua rasakan Teman-teman Semua alami Di setiap Mata kuliah Baik di semester Satu Maupun di semester Dua Dua Itu yang pertama Kemudian Setelah Menentukan Pengalamannya Berikutnya adalah Merefleksikan Pengalaman Belajar Pada tahapan Pembelajaran Apa saja Hal-hal yang Dapat Dijadikan Bahan refleksi Dari semua Mata kuliah Tersebut Kemudian Menganalisis Artepak Pembelajaran Yang mendukung Artepak Ini Bisa Berupa Hasil Apa saja Bisa Berupa Hasil Pengerjaan Hasil Penugasan Kemudian Dokumen-dokumen Lain Yang digunakan Pada Setiap Mata kuliah PPD Keraja Bata Oke Itu tahapan Ketiga Kemudian Prosedur Ketiga Prosedur Keempatnya Apa? Masih ingat? Risky Risky Gantian Tadi Majediah Nggak diem-diem Sekarang Risky Yang keempat Apa? Yang keempat Itu Mengembangkan Invensi Dan Inovasi Pembelajaran Jadi Di masing-masing Mata kuliah Bentuk Invensi Kemudian Bentuk Inovasinya Nanti Seperti Apa? Oke Jadi Misalnya Untuk Pertemuan Kedua Ini Mata kuliahnya Apa tadi? Mata kuliahnya Apa tadi? Seminar PPG Pak Mata kuliahnya Mata kuliah Pada pertemuan Kedua Ini Apa? Yang akan Direfleksikan Refleksi Refleksi Filosofi Melakukan Refleksi Kaitannya Dengan Filosofi Pendidikan Indonesia Jadi Apa saja Bentuk Intansi Apa saja Bentuk Inovasi Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia Jadi Nanti Silahkan Dijabatkan Ketika Mengikuti Perkulihan Tersebut Yang masuk Kategori Inovasinya Itu apa saja Kemudian Yang masuk Kategori Intansi Itu apa saja Kemudian Setelah tahapan Keempat Tadi Di tahapan Kelima Prosedurnya Apa yang kelima? Ayo Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Jadi Teman-teman Sudah memilih Pengalamannya Kemudian Sudah Merefleksikan Pengalamannya Ada Hasil Artepak Pembelajarannya Kemudian Yang keempat Ada Invensi Ada Inovasi Yang berikutnya Baru Ada Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Sesuai Dengan Semua Mata Kuliah Yang ada Di semester 1 Dan juga Semester 2 Kemudian Tahapan Terakhirnya Apa? Tahapan Terakhirnya Mengunggah Hasil Apa? Hasil Apa? Artepak Hasil Artepak Hasil Refleksi Dan Artepak Pembelajaran Kejurnal Refleksi Jadi ada Dua Yang pertama Refleksinya Terlebih dahulu Kemudian Yang lainnya Terkait dengan Artepak Hasil Pembelajarannya Oke Sekarang sudah Sudah hafal Rizky Majidiyah Dan Rian Sekali lagi Ada Berapa prosedur Untuk melakukan Refleksi Di semua Mata kuliahnya Teman-teman Ada berapa? Ada Empat Tiga Tiga Enam 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 Ada Enam Oke Ada Enam Tahapannya Dan Kenam Tahapan tersebut Nantinya Harus Dibuatkan Video Refleksi Masing-masing Sesegera Mungkin Oke Karena Di pertemuan Ketiga Nanti Tentunya Langsung Akan pindah Pada Pembahasan Tentang Mata kuliah Kedua Yang harus Diberikan Refleksinya Oke Teman-teman Cukup jelas Ya Oke Kemudian Untuk Contoh Ini Untuk Contoh Refleksinya Oke Saya berikan Contohnya Refleksi Untuk Mata kuliah Filosofi Pendidikan Oke Baik Saya akan Berikan Contoh Refleksinya Sudah Bisa terlihat Teman-teman Sudah Belum Masih Belum Oke Baik Sebentar Kalau begitu Ya Ini Masih ada Timernya Host Disable Participant Screen Sharing Katanya Ini Saya Dikasih Izin Untuk Screenshare Ini Coba Di Ini kan Dulu Silahkan Saya Masih Belum Dizinkan Untuk Share Screen Tuh Maju Ya Bisa Disapp Hello Participant Participant To Share To Share screen Itu tulisannya Coba Sudah Karian Pahosnya Ya Sudahlah Silahkan Silahkan Oh iya Rian Rian Mencetnya Gimana Dari HP Diklik Nama Bapaknya Dari Partisipen Sudah Langsung Set SD Host Saja Kalau Gitu Biar Gampang Oke Udahlah Sekarang Saya baru Bisa Share Screen Oke Jadi teman-teman Yang berbahagia Di Ini Contoh Video Refleksi Yang Ini ya Yang bisa Dibuat Atau yang bisa Dikompilasi oleh Teman-teman Sudah bisa terlihat? Sudah ya? Oke Saya Samp Screen Oke Jadi ini Merupakan Contoh Nanti Yang Bisa Dibuat oleh Teman-teman Jadi kalau Ini Contoh Ini tinggal 10 menit Lagi ya Oke Ini Contohnya Refleksi Pengalaman Belajar Tapi ini Merupakan Contoh Refleksi Paling Sederhana Amin Sederhana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hasil dari refleksi mata kuliah filosofi pendidikan contoh lainnya ini yang bisa ditiru oleh teman-teman kalau yang ini sudah terdengar teman-teman sudah ya sudah ya pak bangun dan bukalah matamu saatnya meraih mimpimu arahkan pandangan ke depan Tuhan kan meruntungmu sadarilah masa berganti tantangan kan kita hadapi oke ini kurang lebih 11-12 dengan yang tadi ya teman-teman itu contohnya dan saya berharap teman-teman bisa ini ya bisa membuat refleksi yang lebih menarik lagi refleksi yang lebih menarik lagi itu baiknya dengan ini ya dengan membuat yang seperti ini ya jadi saya pengennya teman-teman nanti buatnya seperti ini sudah bisa terlihat sudah pak masih iklan masih iklan oke itu dia wanginya membawaku ke wangi jadi nanti teman-teman akan membuatnya seperti ini halo teman-teman semuanya perkenalkan nama saya Amalia Rahmuwati saya merupakan mahasiswi dari pendidikan profesi guru perjabatan gelombang 2 Universitas Pasundan saya merupakan mahasiswa dari program oke HD biar langsung terlihat pada kesempatan kali ini ini saya akan mengaparkan mengenai seminar profesi pendidikan guru pada mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia pada pemaparan seminar mata kuliah filosofi pendidikan ini ada beberapa hal yang akan saya bahas yang pertama yaitu mengenai latar belakang filosofi pendidikan Indonesia kemudian review pengalaman belajar lalu ada refleksi pengalaman belajar selanjutnya adalah analisis artefak pembelajaran dan yang terakhir ada pembelajaran bermakna oke itu yang saya ingin nanti teman-teman buat seperti itu ya jadi ada fotonya harus ini ya harus menggunakan outfit yang benar-benar layak kemudian ada powerpoint tidak seperti contoh yang pertama kedua tadi itu kebanyakan jadi hanya poin-poin saja yang menjelaskan itu adalah teman-teman mahasiswa mahasiswi PPG penajamanan begitu ya oke dan kalau bisa itu durasinya paling singkat ya buat jadi 7-8 menit jadi jangan 5 menit tapi buat 7-8 menit saja untuk menjelaskan tentang apa saja teman-teman menjelaskan tentang apa menjelaskan tentang 6 tahapan dari prosedur ketika melakukan refleksi jadi menentukan pengalamannya kemudian bentuk ini bentuk refleksi dari pengalamannya seperti apa kemudian artefaknya intensi kemudian inovasi kemudian RTL sampai dengan yang terakhir begitu ya cukup jelas teman-teman jelas jelas bapak oke baik kalau sudah jelas silahkan saya buka sesi tanya-jawab kita punya waktu di timing karena menjadi oke ini hanya 1 ss jadi kita hanya cukup 40 menit saja silahkan 3 menit sesi untuk Q&A kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan dan jangan lupa silahkan dilengkapi juga semua perintah semua instruksi yang ada di LMS ya oke silahkan Rizky ada yang ingin ditanyakan Rizky atau jangan dia kan sudah buat videonya ini gimana belum pak habis ini langsung buat kenapa gak boleh kayak suaranya harus ada harus terlihat harus terpampang saya Rizky Indiani Arifah merupakan mahasiswi di pendidikan matematika PPG pejabatan pendidikan matematika di video kali ini saya akan mengaparkan tentang refleksi blablabla jadi harus jelas wajahnya kemudian menjabatkan juga dengan refleksi mata kuliah pertama filosofi pendidikan Indonesia gitu ya Rizky oke oke majidia ada yang ingin ditanyakan silahkan berarti pak setiap mata kuliah refleksinya harus buat seperti itu pak ya iyalah kan 6 mata kuliah semester 1 mata kuliah semester 2 ada berapa 6 jadi setiap satu mata kuliah semuanya seperti itu ya benar dan nanti untuk mata kuliah kedua untuk videonya nanti akan kita buat berbeda harus berbeda dengan mata kuliah yang pertama dibuat refleksinya oke nanti saya akan memberikan satu contoh dan harus disesuaikan dengan contoh tersebut gitu ya majidia oke sias rian rian silahkan rian ini kayaknya dari tadi pusing rian silahkan videonya dimasukin ke LMS atau langsung dikirim ke bawah pak ya silahkan untuk ini yang di dalam LMS itu sesuai dengan instruksi yang ada di LMS kalau misalnya diminta link video ya silahkan nanti pakaikan link video yang didapatkan dari hasil upload yang saya lakukan begitu ya rian oke oke silahkan dan harinya berapa hari silahkan karena minggu depan kita udah masuk pertemuan ketiga mata kuliah berikutnya berarti kita bagi saja ya jadi paling tidak itu ada waktu sampai tiga hari lah tiga atau empat hari dari sekarang ya oke tiga empat hari dari sekarang siap teman-teman oke ini udah kurang harus siap ini udah kurang dari satu menit teman-teman ya sudah kita akhiri sesi pertemuan kita pada pertemuan kedua ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah teman-teman Alhamdulillah Selamat mengerjakan videonya dan videonya harus benar-benar kece harus benar-benar keren gitu ya teman-teman itu saja dan saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Rizky semuanya dan Ria terima kasih banyak Pak terima kasih banyak Pak